bahaya memasak telur dadar bersama dengan daun bawang halo semuanya apa kabar gimana kabarnya semuanya sehat sehat ya kali ini kita akan berbagi sebuah tips lagi tip kesehatan dan seputar memasak juga yaitu mengenai bahaya bila kita memasak daun bawang bersama dengan telur dadar ya teman-teman pasti tahu ya daun bawang itu seperti apa gambarnya seperti di samping ini daun bawang ini sering kali kita pakai ketika memasak suatu makanan dan memiliki aroma yang khas karena makanya kita sering pakai ini daun bawang ini bahan yang sering kali ya kita campur di telur biasanya kita bikin telur dadar itu dicampur dengan daun bawang ini kemudian digoreng tapi teman-teman tahu enggak sih ternyata ada kebiasaan masak telur dengan daun bawang ini ternyata sangat tidak dianjurkan ya kenapa teman-teman jadi gini seperti kita tahu telur itu merupakan bahan makanan yang gisinya tinggi dan baik untuk kesehatan tapi jika teman-teman memasaknya dengan daun bawang maka akan mengurangi gisi yang terkandung di dalam telur tersebut memasak telur dengan daun bawang ini juga tidak baik karenanya kandungan gisi yang baik itu malah akan hilang karena tercampur dengan daun bawang itu dengan aromanya itu selain itu teman-teman dengan mengocok telur dicampur dengan daun bawang kemudian digoreng di atas wajan ini ternyata tidak baik kenapa? sebab daun bawang yang tercampur dengan telur tidak akan matang sempurna sehingga dengan terjadinya tidak kematangan sempurna itu itu mungkin kalau misalnya ada bakteri atau virus itu belum mati gitu loh teman-teman jadi sangat tidak dianjurkan cara terbaik teman-teman pakai daun bawang itu adalah dengan menggorengnya terlebih dahulu jadi teman-teman daun bawangnya digoreng dulu sampai sedikit matang lalu masukkan telur dengan begitu daun bawang dan telur itu matang sempurna dan itu lebih aman teman-teman oke demikian teman-teman tips kita kali ini tentang bahaya dan hal-hal yang harus di lebih diperhatikan saat kita menggoreng telur dengan daun bawang kita bertemu dengan tips-tips yang lainnya sampai jumpa dan selalu jaga kesehatan